Dulu kekeh ingin bercerai dari Erik Amaral, kini aura kasih mendadak galau, hingga mengaku sedih maksimal di media sosial. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Tak ada angin, tak ada hujan. Sikap aura kasih mendadak mengejutkan publik. Bagaimana tidak, mantan istri Erik Amaral ini menuliskan sebuah kalimat bernada sendu hingga menyinggung soal kesedihan. Di saat aku sedih, pengen nangis maksimal. Dan ketika air mata itu jatuh, lalu kuusap. Dan di situ pun aku sadar, bahwa air mataku bikin bulu mata palsuku nempel-nempel berjatuhan. Seketika aku tahan nangis, sembari ngaca sambil ngisir bulu mata. Ingatlah, pasang bulu mata itu mahal. Mikir lagi deh, kalau mau nangis sesegukan. Perih kena lem. Perih mata ketusuk bulu mata palsu itu. Ah, sudahlah. Aku sedih. Demikian isi postingan Aura Kasih dikutip dari instastory-nya pada Jumat 30 Juli 2021. Seperti yang kita tahu, paska bercerai dari Erik, Aura Kasih melanjutkan hidup sebagai single parent. Bahkan, ia harus menjadi ibu sekaligus ayah untuk putri sematawayangnya, Arabella. Ya, Aura Kasih harus membesarkan anak tanpa bantuan seorang suami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.